Di suatu hari, ada tiga ekor babi kecil yang tinggal di hutan. Suatu hari, di saat mereka sedang bermain permainan petak umpet, babi paling besar tersandung dan jatuh ketika sedang berlari. Aduh! Ia melihat ada beberapa bola kecil berwarna di lantai, lalu bertanya, ini apa? Ketika babi itu melihat sekeliling, ia melihat sebuah mesin yang besar yang di dalamnya berisi bola warna-warni. Babi tengah memutar tuas di mesin itu untuk mencari tahu cara bekerjanya. Kuning, hijau, dan bola biru terjatuh ke lantai. Si babi kecil mengambil satu di tangannya sambil mengatakan, hmm, wanginya seperti sebuah permen, dan memasukkannya ke mulut. Ia terus mengunyahnya dan akhirnya berteriak ke girangan. Ini permen karet rasa buah! Yeay! Mereka semua mulai mengunyah permen karet berwarna itu dan membuat gelembung. Babi kecil melihat permen karet berwarna merah di dalam mesin itu. Oh, ini rasanya stroberi atau ceri. Ia mulai memutar tuas di mesin itu dengan cepat. Seraya permen berwarna merah itu jatuh dari genggamannya. Lompat dan menggelinding masuk ke dalam hutan. Dengan cepat, lalu babi kecil mengejar permen itu. Ia mengunduk ke bawah, ikan mencarinya di antara tumpukan ranting. Lalu, sebuah cakar memegang tangannya dari antara dedaunan. Dan itu adalah serigala besar yang jahat. Ah, tolong, serigala! Babi kecil seketika langsung berlari ke saudaranya. Tiga babi itu bersembunyi ketakutan di balik mesin permen. Serigala jahat tiba di taman tersebut dan mulai mengendus dengan hidungnya. Ketika ia melihat sebuah mesin besar karena ia tidak suka sama sekali dengan mainan. Kemarilah babi-babi, atau aku akan meniup dan menghancurkan mesin ini. Ia berteriak ke arah babi. Babi kecil membalas. Kau tak akan bisa menghancurkannya. Serigala mengambil nafas dalam-dalam, lalu meniupnya. Ketika ia meniup mesin itu, mesin tersebut jatuh dan pecah. Semua permen jatuh berserakan. Di lantai. Oh, sesuatu menjijikan apa ini? Itu milik kami, bukan milikmu. Kata babi tengah pada Serigala. Oh iya, semua ini milikku sekarang. Ucap Serigala yang keras kepala. Kau tak akan bisa memakannya. Oh iya, lihat saja aku. Serigala memasukkan semua permen karet ke dalam mulutnya. Ketika ia sedang menghunyah, ia sambil mengatakan. Oh iya, tapi ini tidak mau mencair. Coba tiup itu sekarang dan lihat bagaimana kau bisa menghancurkan semuanya. Teriak babi tengah, tentu saja aku bisa meniup. Kemarilah babi-babi. Ucap Serigala sambil meniup dengan seluruh kekuatannya. Serigala terus saja meniup dengan seluruh kekuatannya. Lalu permen karet di mulutnya berubah menjadi balon besar. Dan begitu Serigala terangkat dan terbang ke angkasa, lalu menghilang. Tolong! Ide cemerlang. Si babi menyelamatkan mereka dari santapan Serigala. Dan itulah harga yang harus dibayar atas kecerobohan dan keras kepala Serigala. Bagaimana aku tahu? Tiga babi cilik berkemah. Alkisah, pada bagian paling menyenangkan di hutan, ibu babi dan tiga ekor anaknya hidup berbahagia. Satu hari, si Bungsu Gorki, si anak tengah Torki, dan si Sulung Porki berkata pada ibu mereka bahwa mereka ingin berkemah. Bu, semua teman kami pergi liburan mesin panas. Tidak ada yang bisa diajak bermain. Jika ibu mengizinkan, kami ingin berkemah di pinggir sungai. Ibu babi tidak tega melarang anak-anaknya untuk berkemah. Ide bagus, anak-anakku. Tentu kalian boleh berkemah. Tapi pastikan tempatnya tepat untuk berkemah dan tenda kalian harus kuat ya. Esok harinya, anak-anak babi pergi berkemah. Setelah beberapa saat berjalan menyusuri hutan, seekor Serigala dengan gigi yang tajam dan mata garang mengikuti mereka. Heheheheh, porsi makan besar yang bahkan bisa membuatku makan terus sampai besok pagi. Namun babi-babi cilik tidak memperhatikan kalau Serigala membuntuti mereka. Gorki, Torki, dan Porki akhirnya tiba di tepi danau. Dan menemukan tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Pertama, si bungsu Gorki memilih mendirikan tenda dekat pohon. Ia segera mengumpulkan dedaunan lebar untuk membuat tenda kecilnya. Dan sebelum kau sempat mengucap simsalabim, tendanya sudah jadi. Si sulung Porki menghampiri adik bungsunya dan memeriksa tenda itu. Tendamu bagus, Gorki. Tapi apakah tenda ini cukup kuat? Ya, tentu saja tenda ini kuat, Kak. Si anak tengah Porki memutuskan membuat tenda dari alang-alang. Untuk itu, ia mengumpulkan alang-alang di tanah dan dengan cepat merangkainya. Hingga sudah selesai lebih cepat dari kau mengucap simsalabim. Namun, si sulung Porki datang menghampiri si tengah. Dan begitu melihat tenda alang-alang itu, ia memperingatkan adiknya. Dik, tendamu bagus. Tapi dapatkah alang-alang melindungimu dari bahaya? Rihat, aku memilih alang-alang terpanjang. Tenda aku tak akan bisa dirusak. Karena dua babi cilik menyelesaikan tenda mereka dengan cepat, mereka bisa bermain. Mungkin ini alasan mereka cepat-cepat mendirikan tenda ya. Serigala berwajah seram menjaga jarak dan diam-diam memperhatikan mereka. Saat adik-adiknya bermain, Porki mulai mendirikan tenda dari cabang pohon yang tebal. Ia bekerja hingga petang hari. Dan ketika selesai, ia memiliki tenda yang kuat dan aman sehingga dapat melindunginya dari bahaya. Torki dan Gurki kagum melihat tenda kakak sulung mereka. Tendamu bagus sekali, Kak. Tapi waktumu habis untuk bekerja dan tidak bermain bersama kami. Begitu malam tiba dan matahari tenggelam, tiga babi cilik pergi ke pesta wortel di hutan. Tentu saja, serigala licik membuntuti mereka. Tiga babi cilik melihat banyak kelinci di pesta itu. Tentu saja, karena itu adalah pesta wortel. Pestanya menyenangkan. Aku ingin mencicipi semua wortel. Babi-babi cilik bergabung bersama para kelinci dan bersuka ria selama berjam-jam. Bersenang-senanglah, babi-babi. Besok aku yang akan bersenang-senang menikmati daging kalian. Begitu pesta usai, tiga babi cilik merasa sangat lelah. Dan mereka kembali ke perkemahan kecil mereka. Dan serigala besar jahat menunggu mereka. Sepanjang malam. Bangun di hari kedua dalam tenda, Gurky mendengar suara dari luar tenda. Keluar kamu, babi cilik. Atau dalam sekali tiup akan kuhancurkan tendamu. Tendaku sangat kuat. Kau tak bisa berbuat apa-apa. Baik kalau begitu. Satu, dua, tiga. Serigala menarik nafas yang sangat panjang. Ia meniup seluruh dedaunan pada tenda babi cilik yang seketika hancur berkeping-keping. Gurky nyaris tak dapat menyelamatkan diri. Dan segera berlari menuju tenda kakaknya, Torky. Tak lama kemudian, serigala tiba di depan tenda alang-alang yang dibuat si anak tengah. Aku tahu kalian berdua ada di dalam. Keluar babi-babi cilik atau kuhancurkan tenda kalian. Tendaku tak akan roboh. Baiklah. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, serigala menarik nafas panjang. Lalu tiupanya menerbangkan seluruh alang-alang dan tenda pun hancur berkeping-keping. Gurky dan Torky hampir tertangkap. Mereka segera berlari menuju tenda kakak sulung mereka, Porky. Eh, kakak, tolong kami. Serigala menghancurkan tenda kami. Dan sekarang dia menuju kemari. Kita harus bertindak secepatnya. Ikuti aku! Porky, Torky, dan Gurky bekerja sama menggali lubang yang dalam di depan tenda. Mereka naik menggunakan sebuah tangga. Lalu menutup lubang itu dengan kain mirip rumput. Dan memasuki tenda yang dibuat Porky dari cabang-cabang yang kokoh. Mereka selesai di saat yang tepat. Karena tak lama kemudian serigala lapar itu tiba. Keluar babi-babi cilik. Atau dengan sekali tiupan hebat, aku akan menghancurkan tendamu. Tak perlu membuang waktu, serigala jahat. Kau tak akan bisa merusakkan tenda ini. Lihat saja. Serigala meniup dengan segenap tenaga. Namun tenda itu tak bergeming. Serigala mendekat satu langkah dan meniup lagi. Tidak berhasil. Tenda itu bahkan tidak bergoyang sedikitpun. Serigala maju satu langkah lagi. Dan kali ini... Tidak! Ia jatuh pada lubang yang digali anak-anak babi. Melihat serigala terjatuh, babi-babi cilik keluar tenda, lalu melintas melalui bagian pinggir lubang di depan mereka. Lalu babi bersaudara ini segera pulang menemui ibu mereka dan menceritakan apa yang terjadi. Ibu benar. Kami semestinya lebih berhati-hati ketika berkemah. Pertama-tama kita harus memeriksa sekitar sebelum mendirikan tenda. Dan apapun yang terjadi, kita harus membuat tenda yang kokoh. Ibu babi memeluk anak-anaknya yang tiba di rumah. Dan sepanjang liburan musim panas, mereka bermain bersama dan bersenang-senang. Seekor induk babi dan tiga anaknya hidup di pondok kecil di dalam hutan. Suatu hari, induk babi memanggil anak-anaknya. Bagaimana kalau hari ini kita bersama-sama membuat pizza? Yuhuu! Yuhuu! Tapi kita kekurangan bahan makanan, seperti jagung, bawang, dan beberapa tomat. Kami akan pergi untuk mencari bahan makanan yang kurang, Bu. Jangan khawatir, kami segera kembali. Pergilah ketiga babi kecil dengan bersemangat. Mereka memutuskan untuk berpencar. Masing-masing dari mereka harus mendapatkan bahan makanan yang berbeda. Yang satu pergi ke ladang jagung. Yang lainnya mencari bawang. Dan yang satu lagi ke ladang tomat. Sementara itu, seekor serigala besar yang jahat sedang berburu di hutan untuk mengisi perutnya yang kosong. Wah, wangi ini. Babi. Ya, aku mencium aroma babi. Melihat babi kecil gurki, langsung saja serigala mengikutinya. Ketika serigala melihat babi berjalan menuju ladang bawang, ia segera menuju ladang sebelum babi tiba dan bersembunyi di balik bawang yang besar. Tak lama, babi kecil gurki tiba di ladang bawang. Ia menciuminya satu-satu untuk membedakan mana yang manis dan mana yang pahit. Ketika ia mau mengambil bawang yang lain, ia menyentuh telinga serigala. Halo, babi. Ah, serigala, tolong. Hei, tenang jagoan. Katakan padaku, apa yang kau lakukan di ladang ini? Gurki mengatakan pada serigala, ia hendak mengambil bawang untuk membuat pizza. Ketika serigala mencium bawang dari tangan gurki, matanya berair. Ia mengatakan bawang tersebut pahit dan ia bisa memberikan bawang yang manis padanya. Jika ia mau datang ke rumahnya, setelah berpikir sesaat, gurki menerima tawaran dari serigala. Mereka menghilang bersama. Saat itu sudah siang, babi tengah torki telah tiba di ladang jagung. Sayangnya, karena jagung di ladang itu melebihi tinggi badannya, ia tidak dapat melaih batang jagung. Torki mengumpulkan beberapa batu sampai tinggi dan memanjatnya. Saat ia hendak mengambil batang jagung, ia kehilangan keseimbangannya dan terjatuh di pangkuan serigala. Ah, tolong, serigala! Serigala perlahan menurunkan torki ke tanah dan mengatakan padanya untuk tidak takut. Apa yang kau lakukan di sini, babi kecil? Kau hampir saja terluka. Aku sedang mengambil jagung untuk membuat pizza. Tapi bukan begitu caranya. Pagi ini, aku sudah mengumpulkan beberapa batang jagung dengan tinggi badanku. Ikut bersamaku, akan kuberikan beberapa padamu. Babi tengah terlihat sangat senang dengan kebaikan serigala. Wah, aku senang sekali. Aku kurang tinggi untuk meraih jagung. Torki menghilang bersama serigala. Sekarang sudah hampir gelap. Porki, babi tertua, sedang mengumpulkan tomat di ladang yang besar. Wanginya sangat enak. Ia langsung memakannya beberapa tomat. Perut Porki telah terisi lebih banyak tomat daripada keranjangnya. Ketika ia sedang bahagia, berkeliling di ladang, kepalanya tiba-tiba terpukul oleh tongkat kayu. Dan ia terjatuh ke tanah. Ia melihat seekor serigala besar yang jahat. Menyamar jadi orang-orangan sawah. Wah, tolong! Ada serigala! Hei, babi kecil, tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Tidak, aku tidak percaya kau. Kau serigala besar yang jahat. Porki bertanya pada serigala. Mengapa ia berdiri di ladang tomat, menyamar jadi orang-orangan sawah? Ketika sang serigala mengatakan ia menolong para petani di waktu luangnya seperti itu, sang babi mengerti maksud baik serigala dan sedikit lebih tenang. Kenapa kau di sini, babi kecil? Aku hendak mengambil tomat untuk pizza. Pizza? Aku suka pizza. Tapi tomat saja tidak cukup. Kau juga perlu keju, jamur, dan paprika. Dan yang paling penting... Iya. Yang paling penting adalah oven. Babi oven. Kalau kau tak punya oven yang bagus, semua bahan makanan itu akan sia-sia. Setelah berpikir sesaat, babi tertua berpikir apa serigala itu benar. Karena oven di rumahnya sangat kecil sekali dan tidak terlalu panas. Ayo, makan dari oven vidsaku. Kau akan mendapatkan yang paling enak. Porki menerima tawaran serigala dan mereka pergi bersama. Ketika matahari terbenam dan sang ibu keluar, ibu babi menunggu dengan cemas karena anak-anaknya belum kembali pulang. Sementara itu tangisan dari babi bersaudara itu sangat kencang dari sarang serigala. Tolong, 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 lepaskan kami. Tolong, 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 tolong. Ternyata serigala jahat itu telah menjebak seluruh babi bersaudara itu dalam sangkar di dalam sarang yang telah ditipunya untuk menyantap mereka. Lalu ia mengumpulkan kayu-kayu satu demi satu ke dalam oven dan menyalakan api yang besar. Aku lupa mengatakan pada kalian semua, pizza kesukaanku adalah pizza dengan babi. Babi bersaudara itu saling berpelukan ketakutan. Ketika serigala terus menambahkan beberapa kayu ke dalam oven agar api semakin besar, porky babi tertua melihat karung terigu yang terbuka di samping. Ia meraihnya dengan susah payah dan mengambil sedenggam penuh tepung dan membagikannya ke tangan saudara-saudaranya. Ketika serigala hendak membuka pintu sangkar dan melempar babi-babi kecil ke dalam oven, mereka semua melemparkan terigu yang ada di genggamannya pada serigala. Mataku! Kalian di mana? Aku tak bisa melihat! Cepat ke sini! Serigala tak dapat melihat apapun karena tepung yang menutupi wajahnya. Mengambil kesempatan itu, Torki si babi tengah dengan cepat mendorong serigala ke dalam sangkar dan babi ketiga gurki mengunci serigala di dalamnya. Tadi kau bilang apa? Pizza rasa babi, heh? Sekarang duduk di sini dengan perut kosong, jadi mungkin bisa masuk akal. Dan kami bisa pergi dan memakan pizza lezat kami, ayo saudaraku. Tidak! Kau tak bisa meninggalkanku di sini. Akhirnya, babi bersaudara mengumpulkan semua bahan makanan dan tiba di rumah mereka. Ibu babi sangat bahagia melihat anak-anaknya. Oh, kalian pulang membawa jagung bawang dan tomat. Dari mana saja kalian? Ibu khawatir. Babi-babi kecil menceritakan pada ibunya apa yang terjadi, satu demi satu. Akhirnya, mereka membuat pizza bersama-sama yang harum dan rasanya sangat enak. Sejak saat itu, gurki, torki, dan porki berjanji pada ibunya bahwa mereka tidak akan pernah menerima apapun dari orang asing sebelum memberitahukan ibunya. Sementara itu, serigala besar yang jahat harus puas dengan wangi pizza yang tercium dari jauh. Singa, tikus, dan beruang pengantuk Akisah Pada sebuah hutan lebat, hiduplah seekor tikus mungil. Ia bertetangga dengan seekor beruang besar yang tinggal dalam sebuah goa. Si beruang yang sedang berhibernasi selama berbulan-bulan masih tidur pulas dengan suara dengkuran nyaring. Suatu hari, tikus mungil berkunjung untuk membangunkannya sebab ia tak bisa tidur sepanjang musim karena dengkuran nyaring si beruang. Pak beruang! Halo, Pak beruang! Musim panas sudah tiba. Kau bisa bangun sekarang? Namun, si beruang tetap tidak bangun. Si tikus mungil datang kembali membawa sebuah trompet. Ia meniup trompet dengan nyaring. Tapi si beruang tetap tidak bangun. Ketika berkeliaran dalam hutan tanpa tidur, si tikus bertemu dengan beberapa kawannya. Ada apa, tikus mungil? Mengapa kau bersedih? Hah? Aku bingung, teman-teman. Sepanjang musim dingin aku sulit tidur karena dengkuran beruang yang berisik. Sampai sekarang ia belum mau bangun. Hmm, mungkin singa bisa membantumu. Apa? Mengapa aku harus menemuinya? Karena suara auman singa sangat nyaring. Sehingga bisa mengejutkan siapa saja yang mendengarnya. Meski tikus mungil agak takut dengan saran itu, ia tetap menemui singa si raja hutan untuk memohon bantuan. Singa sedang tidur di depan guanya. Tikus menjadi ciut nyalinya begitu melihat hewan buas itu, lalu memutuskan membatalkan rencana dan pulang. Namun tak sengaja ia menginjak cabang di depannya, membuat si kucing besar bangun, dan suara gemetar lirih sampai di telingannya. Suara apa itu? Apa yang kau lakukan di depan guaku? Anu, Raja Hutan, maaf telah membangunkanmu. Anu, aku memohon bantuanmu. Kau bahkan terlalu kecil untuk camilan, tikus mungil. Mengapa aku harus membantumu? Wahai singa perkasa, kau harus membangunkan tetanggaku beruang besar. Karena ia tak mau bangun dari hibernasi, aku selalu gagal membangunkannya. Karena aku kecil, suaraku tak nyaring. Namun sebuah auman darimu dapat mengatasi segalanya. Aku tak punya waktu untuk tikus kecil mungil, tak berguna sepertimu. Aku ini Raja Hutan. Singa berlalu tanpa membantu si tikus. Ia menuju sudut di mana tak ada yang bisa melihatnya. Ia bersandar pada sebatang pohon, lalu berusaha menggaruk tubuhnya yang gatal. Tubuhnya terasa sangat gatal, namun tak ingin ada yang mengetahuinya. Karena ia adalah si Raja Hutan. Di sisi lain, si tikus pulang dengan sedih. Ketika ia mendengar suara desahan dari tengah hutan. Ia menuju ke arah suara itu berasal, dan ia melihat si singa. Singa itu berusaha menggaruk tubuhnya tanpa henti. Meski terlihat konyol, si tikus mendekati si singa. Begitu singa melihatnya, ia berhenti menggaruk. Namun masih terlihat tersiksa dan tidak nyaman karena rasa gatalnya. Pak singa, ada apa denganmu? Aku tak tahu, tikus. Tak tahu. Tubuhku gatal sekali. Aduh, aduh, aduh. Anggap saja kau tak melihat atau mendengar apapun, tikus. Kau mengerti? Si tikus menajamkan pandangan mata mungilnya ke arah tubuh singa, dan melihat sejumlah kutuk kecil berlompatan pada bulunya. Tikus mengerti mengapa tubuh singa menjadi sangat gatal. Hah? Tubuhmu berkutuk. Ijinkan aku membantumu. Bagaimana kau bisa membantuku? Kau hanya seekor tikus mungil. Pergilah sana. Tikus mungil melompat ke atas tubuh singa. Tak peduli dengan kata-kata tasopannya. Berh, apa yang kau lakukan? Turun dari punggungku. Tikus mulai merangkak di tengah bulu-bulu yang lebat dan kusut, lalu membuang semua kutunya. Namun ini justru memperburuk situasi. Singa mulai menggaruki tubuhnya dengan cakar. Singa tak kuasa menahan gatal. Ia menyandarkan tubuh pada sebatang pohon, lalu mulai menggesekkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Aduh, hampir saja aku terlindas. Aku tak kuat, tak kuat. Semakin kau berlari di atas tubuhku, semakin aku gatal. Turun kau, tikus. Singa berlari menuju sungai. Ia segera terjun ke air. Tikus yang ada di punggungnya hampir tenggelam. Pak singa, segeralah keluar dari air. Aku bisa tenggelam. Singa keluar dari air, namun kemudian mengguncangkan tubuh untuk mengeringkan badannya. Guncangannya begitu keras dan cepat, sehingga tikus nyaris tak mampu bertahan di atas tubuh singa ceroboh itu. Gatanya sudah hampir dapat diatasi, Pak singa. Tinggal sedikit yang di sebelah kiri. Si singa akhirnya berhenti bergerak. Tikus membuang beberapa kutu terakhir yang ada di tubuh singa. Bagaimana rasanya sekarang? Wah, rasa gatalnya sekarang hilang. Karena sudah ku bereskan semua kutu di tubuhmu, Pak. Singa merasa malu, karena ia tadi sudah bersikap tidak sopan. Saat kau minta bantuan, aku memandangmu rendah, tikus. Namun dengan segenap tenagamu, kau tetap membantuku keluar dari situasi sulit. Terima kasih. Sama-sama, Pak singa. Ayo naik ke punggungku, ku antar kau pulang. Ketika tikus dan singa tiba di rumah tikus, mereka mendengar suara dengkuran nyaring, yang berasal dari gua beruang. Hah? Suara apa itu? Mereka kemudian memasuki gua tersebut. Ah, kau benar, tikus. Sudah musim panas, namun si beruang masih saja tidur. Singa siraja hutan mengambil nafas panjang, lalu mengaum nyaring di telinga beruang besar itu, hingga bahkan lantai batu gua itu pun bergetar. Berkat auman yang kuat itu, si beruang akhirnya terbangun dan berlari keluar gua. Hah? Apa yang terjadi? Apa ada yang salah? Mengapa matahari bersinar terik? Apa sudah musim panas? Di mana? Ketika penghuni hutan menertawakan sikap linglung si beruang, tikus mumil juga sangat senang karena tidak ada lagi dengkuran yang mengganggu. Di suatu hari, babi kecil Gurki sedang duduk di taman dan terlihat sedih. Saudaranya Borki datang menghampirinya. Ada apa, Gurki? Kenapa kau sedih? Aku sangat bosan, saudaraku. Aku tak tahu harus bagaimana. Apa kau tahu? Sebenarnya aku punya ide. Apa itu? Bermain di lumpur? Aku juga bosan dengan itu. Oh, bukan. Aku mendatangi sebuah tempat yang disebut kota ketika aku masih seusiamu. Di sana ada taman hiburan yang sangat besar di kelilingi cahaya lampu. Mungkin kita bisa pergi ke sana. Tak lama kemudian, babi kecil itu mendengar ada suara. Awalnya mereka sangat ketakutan, tapi berubah menjadi kegirangan. Yeay! Taman hiburan! Karena mendengar suara kegirangan Gurki, saudaranya Torki juga ikut bergabung. Tak lama kemudian, mereka mendengar lagi suara. Mereka tidak sadar, seekor serigala menguping mereka dari balik semak-semak. Hmm, pergi ke kota dan bersenang-senang di taman hiburan. Akanku tangkap kau di jalan dan akanku tunjukkan seperti apa bersenang-senang itu. Tapi pergi ke sana sangat jauh dan berbahaya. Kita akan berhati-hati dan melindungi diri di perjalanan. Ayo kita pergi. Dan pergilah ketiga babi kecil itu ke kota. Dan serigala yang licik langsung mengikuti mereka. Setelah melewati perjalanan panjang di hutan, ketiga babi kecil merasa kelelahan. Karena berjalan, kakiku sakit sekali. Ayo kita istirahat dulu. Babi kecil dan dibantu dengan kedua saudaranya membangun tenda yang terbuat dari daun dan ranting-ranting pohon. Mereka masuk ke dalam dan tertidur nyenyak. Di sisi lain, sang serigala berada tak jauh dari sana sedang mengendus keberadaan para babi kecil. Kemana perginya babi kecil itu? Tak berapa lama kemudian, babi kecil yang sedang sangat kelaparan meninggalkan tendanya untuk mencari makanan tanpa membangunkan saudaranya. Di depannya ia melihat sebuah pohon apel. Ketika ia mencoba meraih dan mengambil tiga buah apel, sang serigala tiba-tiba muncul di hadapannya. Apakah ini yang kau inginkan, babi kecil? Talo, serigala! Baru saja serigala mau menangkap gurki, si babi kecil terlepaskan cengkramannya dan berlari ke saudaranya. Saudaraku, cepat bangun! Serigala ada di sini, serigala ada di luar! Ketika babi kecil itu saling berpelukam dan ketakutan di dalam tendang. Buka pintunya dan biarkan aku masuk, babi kecil, atau aku akan meniup dan menerbangkan tendang. Kau takkan bisa melakukan apapun, tendang kita kuat! Seraya sang serigala meniup dan menghancurkan tendang itu. Dan ketiga babi kecil itu terdiam. Sekarang bagaimana caranya kau bisa kabur? Babi tengah torki menunjuk sesuatu di balik pohon pada serigala. Oh, tidak! Apa di sana itu beruang besar? Apa? Beruang? Di mana? Ketika pandangan serigala teralihkan, ketiga babi kecil itu langsung melarikan diri. Tak lama kemudian mereka melewati sebuah ladang yang terbengkalai. Lihat saudaraku, ini sebuah ladang. Ayo kita bersembunyi di sana saja. Ketiga babi kecil bersembunyi ditumpukan jerami satu persatu. Tetapi babi kecil gurki tidak sadar bahwa topinya tertinggal ditumpukan jerami. Serigala yang rakus itu yang sedang kelaparan mencari-cari keberadaan ketiga babi itu. Ketika ia melihat sebuah ladang, ia berpikir mungkin ia bisa menemukan sesuatu untuk dimakan. Ketika ia baru saja mau masuk, ia melihat sebuah tumpukan jerami dan topi kecil di atasnya. Di sini rupanya babi-babi kecil itu. Aku menemukan kalian. Ketika babi-babi itu diam menunggu, mereka mendengar suara lagi. Apa Serigala menemukan kita? Buz, diam, jangan berisik. Serigala licik itu menyamar menjadi seorang petani dan masuk ke dalam kandang. Wah, sungguh susah menjadi orang tua. Seandainya ada seseorang yang bisa membantuku membawakan belanjaanku ke rumah. Ketika babi kecil menunggu dan bersembunyi. Dengan begitu, kita bisa merayakan pesta yang seru. Lihat, itu pasti petani. Jika kita membantunya, ia akan memberikan kita makan. Jangan, bisa jadi itu Serigala. Jangan keluar dulu. Jadi kau tidak mau membantuku babi kecil. Kalau begitu, aku akan meniup dan menerbangkan jerami ini. Serigala menarik nafas panjang, lalu meniupkan. Ketika jeraminya berterbangan, ketiga babi dengan cepat melarikan diri. Kemarilah, biarku makan kau. Babi-babi kecil yang tersesat pelan-pelan mencapai puncak gunung. Ada seekor haina di hadapan mereka. Wow, makananku datang sendiri. Saudara babi yang paling besar, Morky, berdiri di depan kedua saudaranya. Pergi dari kami, haina. Saat itu, babi yang tengah melihat seekor burung terbang di atasnya. Saudaraku, lihat. Ada burung pemakan bangkai. Karena babi kecil itu berada jauh dari rumahnya, hewan-hewan liar melihat mereka sebagai mangsa. Ketiga babi kecil itu amat ketakutan dan tak tahu bagaimana cara melarikan diri dari mereka. Sementara, heina berkeliling untuk memilih mana yang dimangsah pertama kali. Tiba-tiba, ia berlari ke arah Burki. Saat itulah, Serigala muncul dan ia melompat di depan heina. Lepaskan mereka. Sang Serigala telah mengikuti heina sejak dari ladang. Tapi kali ini, ia harus berhadapan dengan heina untuk melindungi mereka. Dengan cakarnya yang tajam, ia mengusir heina dalam satu kecepatan. Tapi bahaya tak berhenti di situ. Serigala awas, burung itu akan menyerangmu. Serigala melolong dengan suaranya saat burung pemakan bangkai melebarkan sayapnya dan dengan cepat menuju babi itu. Si burung pemakan bangkai sangat ketakutan mendengar lolongan Serigala dan gagak terbang menjauhi babi-babi itu. Lalu menghilang. Babi-babi kecil hampir terjatuh dari tebing. Tidak, kami jatuh. Tolong. Serigala datang dengan cepat dan meraih tangan babi-babi kecil. Dan ia menarik mereka atas dalam satu tarikan dengan tangannya yang besar. Terima kasih, Serigala. Kenapa kamu menolong kami? Karena aku akan memakan kalian, babi kecil. Turunlah ke kanan batu itu. Rumahmu di sana, kan? Tapi kali ini harus berhati-hati. Babi-babi itu ditolong oleh Serigala. Setelah berjalan beberapa lama dari arah yang ia berikan, Akhirnya mereka tiba di rumahnya. Mereka berjanji tidak akan pernah lagi melewati jalan yang berbahaya tanpa orang tua. Kesokan harinya, ada suara ketukan pintu. Babi-babi kecil, buka pintu dan biarkan aku masuk. Atau aku akan meniupkan dan menerbangkan rumahmu. Kau tahu dan kau tidak bisa menghancurkannya. Kau tidak percaya? Satu, dua, tiga. Setelah hari itu, ketiga babi kecil dan Serigala yang licik mengerti betapa pentingnya saling bekerjasama dalam menghadapi bahaya dan melanjutkan hidup dengan bahagia. Pagi itu, Goldilocks sangat-sangat bersemangat. Karena ia akan kenarai sepeda yang merupakan hadiah pemberian ibu untuk pertama kalinya. Hati-hati anakku, jangan pergi terlalu jauh. Saat Goldilocks berada di sepedanya, awalnya ia agak goyah, kemudian mulai mengayu seperti sedang terbang. Ia kendarai sepedanya sangat cepat. Pada saat ia memperlambat sejenak dan lihat sekelilingnya, ia sadar bahwa ia berada di tempat yang tak ia kenali. Hah? Aku di mana? Ini bagian hutan yang belum aku pernah datangi sebelumnya. Saat Goldilocks menyadari bahwa ia telah berada jauh dari rumah, ia agak khawatir dan putuskan untuk kembali. Saat ia kendarai sepedanya dengan kecepatan penuh, ia dengar letupan. Kemudian ia terlempar ke satu sisi dan sepedanya ke sisi lain dari jalanan. Au, kakiku sakit. Goldilocks menangis karena ia tersesat dan juga karena bannya pecah. Tapi Goldilocks bukan satu-satunya yang menangis. Ia tegakkan tubuhnya untuk lihat siapa yang menangis di hutan, selain dirinya. Ia menyeret sepeda bersamanya dan berjalan menuju tempat suara itu berasal. Tidak jauh, ia melihat seekor babi kecil menangis. Babi? Siapa kamu? Jangan takut. Aku Goldilocks. Kenapa kau menangis, babi kecil? Skateboardku. Aku kehilangan skateboardku. Sudah, jangan menangis. Lihat, sepedaku juga pecah banyak. Tadi aku juga sedih. Tapi itu tak membantu sepedaku jadi lebih baik. Saat babi kecil Gurky lihat ban yang kempes, ia lupakan skateboardnya dan mulai agak tenang. Itu sepeda yang sangat indah. Memang cantik. Tapi aku lupa jalan pulang. Aku harus kembali sebelum malam datang. Babi kecil lupa tentang skateboardnya untuk sementara. Karena ia kasihan pada Goldilocks. Ia katakan bahwa ia tahu setiap jalan di hutan dengan baik dan akan membantunya. Dan mungkin ia bisa temukan skateboardnya saat perjalanan. Goldilocks dan Gurky pun berangkat. Namun setelah beberapa saat, Serigala Raksasa muncul di hadapan mereka. Itu Serigala. Jangan takut babi. Mungkin ia juga kehilangan sesuatu. Halo Serigala. Serigala berjalan pelan ke arah mereka dengan lapar. Iya, aku kehilangan makananku. Tapi aku temukan sekarang. Aku penasaran. Siapa di antara kalian yang harus kutelan dulu? Menyadari kejahatan Serigala, Goldilocks ketakutan. Tapi melangkah maju untuk lindungi babi kecil. Kali ini, Pemburu akan masuk hutan dan akan memburu Serigala. Kau akan ditangkap sebelum kau menyagiti kami. Serigala mundur dua langkah saat mendengar perkataan Goldilocks. Pemburu. Oh, aku sangat takut. Serigala lompat ke mereka dengan cepat. Babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri. Namun Goldilocks terperangkap di cakar Serigala. Ah, eh tolong. Tolong aku. Serigala menangkapku. Serigala lari ke sarangnya dengan Goldilocks di pelukannya. Pertama, aku akan memakanmu. Kemudian kembali dan menangkap si babi. Meskipun Purki mengejar Serigala itu, ia kehilangan jejaknya karena ia tidak cukup cepat. Kemudian ia kembali ke rumah untuk minta bantuan saudaranya. Di sisi lain, Serigala yang serakah telah mengikat Goldilocks ke batu di sarangnya. Oh, baiklah gadis kecil. Kamu tunggu di sini. Aku akan tangkap si babi juga dan kemudian berpesta malam ini. Saat Serigala hendak keluar dari sarangnya, Goldilocks melihat skateboard itu di bagian pojok gua. Hah? Skateboard itu seperti skateboard milik babi Gurki? Jadi kau yang mencurinya? Serigala sangat marah pada Goldilocks yang menyebutnya pencuri. Ia ambil skateboard, menaikinya, dan kendaraannya ke kiri dan kanan. Ini skateboardku sekarang. Aku bahkan akan menggores namaku di skateboard dengan cakarku. Sementara, Gurki, si babi kecil, dan saudaranya akhirnya tiba di dekat sarang. Tapi karena Serigala sangat sibuk dengan skateboard, ia tidak menyadarinya. Gurki diam-diam mendekati Goldilocks. Hai babi, apakah kau datang untuk menolongku? Iya, jadi diamlah Goldilocks. Gurki segera lepaskan ikatan Goldilocks. Serigala berbalik dengan skateboard di tangannya dan bertatap mata dengan Goldilocks dan Gurki. Apa? Babi itu mencuri makananku? Skateboardku. Ini adalah skateboardku. Di sini, di tangan Serigala. Serigala melempar skateboard ke samping untuk lompat ke Goldilocks dan babi kecil. Dan saat ia lari menghampiri mereka, saudara laki-laki Gurki masuk. Mereka melempar kastanya, berduri kecil di kantung mereka ke arah Serigala. Saat kastanya menyengat kakinya, Serigala tersandung dan jatuh ke tanah. Apa ini? Ini menyakiti kau. Ayo ke sini, babi kecil. Aku akan tangkap kamu. Namun itu tidak membuatnya jerah. Dan ia bangun lagi. Ia akan melompat ke saudara laki-laki babi dengan kastanya berduri menempel di tubuhnya. Saat Gurki meraih skateboardnya, ia segera melarikan diri dari gua. Diikuti Goldilocks dan saudara di belakangnya. Kita berhasil. Yeay, hurray, hurray. Kita berhasil, hurray. Serigala serakah menatap babi dan Goldilocks yang menjauh. Wah, view. Serigala telat menyadari bahwa mencuri sesuatu yang bukan miliknya adalah hal buruk. Saat mereka telah singkirkan Serigala dan tiba di rumah babi, sebuah kejutan menanti Goldilocks. Ayo, lepas penutupnya. Saat Goldilocks mengangkat penutupnya, ia melihat sepedanya yang telah selesai diperbaiki. Dan ia pun sangat senang. Oh, kau memperbaiki sepedaku. Terima kasih, babi. Gurki menaiki skateboardnya dan Goldilocks menaiki sepedanya. Lalu mereka menuju rumah. Sejak saat itu, si babi kecil dan Goldilocks berteman baik seumur hidup.